Prestasi hadir dari Kampung Baca di Jalan Husin, Sastra Negara RT 01 RW 01 Kelurahan Benda, Kecamatan Benda, Kota Tanggeran yang meraih juala dua perpustakaan terbaik tingkat Provinsi Banteng mewakili Kota Tanggeran. Perpustakaan masyarakat berbasis inklusi sosial ini tak sekedar aktivitas baca buku. Namun perpustakaan Kampung Baca yang dijadikan sebagai pusat belajar dan pengembangan minat bakat mulai dari kursus komputer, tahsin Al-Quran, bahasa asing, hingga membangun dunia UMKM. Ya, jadi Kampung Baca ini awalnya kita memang bentuk sebagai perpustakaan dan pusat belajar di masyarakat. Kemudian tahun 2018 dan 2019 digagas menjadi kampung, salah satu kampung tematik di Kota Tanggeran. Di awalnya kita juga belum tahu bahwa kita coba trial and error ya, ada perpustakaan di tengah-tengah kampung. Namun pada perkembangannya bahwa perpustakaan menjadi wadah untuk pengembangan ekonomi masyarakat, pengembangan pemberdayaan masyarakat dengan kita kenal dengan inklusi sosial, ini akhirnya terintegrasi. Kampung Baca diinisiasi masyarakat setempat sejak 2017, untuk mendukung dan meningkatkan daya saing generasi muda. Masyarakat setempat meyakini perpustakaan adalah wadah kecil untuk menciptakan sebuah gebrakan dan cita-cita besar di masa depan. Saya rasa perpustakaan zaman sekarang bukan lagi tempat untuk hanya membaca, dan tempat pintu untuk membuka everything. Kita bisa mengajak orang untuk melakukan aktivitas apa saja, nggak terkesan lagi bahwa perpustakaan itu hanya tempat membaca, yang angker, yang menjaga orang-orang yang putu buku. Nggak, kita akan merubah itu menjadi ini welcome buat siapa saja dan kita akan bangun mimpi-mimpi anak-anak yang ada di sini. Maka baca itu adalah bangun cita-cita. Sementara itu, pemerintah Kota Tangerang melalui Dinas Perpustakaan dan Arsip Daerah atau DPAD tidak menyangka Kampung Baca Kecamatan Benda bisa menempati posisi kedua tingkat Provinsi Banten. Alhamdulillah pada tahun ini, lalu bulan kemarin, Perpustakaan Kampung Baca di Kelurahan Benda telah menjuarai juara dua Lomba Perpustakaan Tingkat Desa Kelurahan Provinsi Banten. Untuk Kota Tangerang ini, kebetulan saya lihat di Kampung Baca ini sudah sesuai dengan program nasional, yaitu adalah Perpustakaan Bertransformasi Berbasis Inklusi Sosial. Kampung Baca itu sudah ada pembinaan untuk warga-warga sekitar, terutama adalah pemberdayaan kegiatan yang menguntungkan masyarakat. Jadi, Perpustakaan sendiri tidak hanya berfungsi untuk menjelaskan bangsa, tapi juga adalah mensejahterakan masyarakat. Diharapkan prestasi tersebut bisa semakin menggeliat budaya baca di Kota Tangerang. Tim Liputan Tangerang TV